Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan MK hari ini. Anwar diperiksa terkait laporan dugaan pelanggaran etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Jimli Asidiki mengelar sidang perdana hari ini. Agendanya untuk meminta keterangan dari sejumlah pelapor, termasuk Dini Indrayana dan terlapor Ketua MK Anwar Usman. Namun khusus pemeriksaan Anwar Usman dilakukan secara tertutup. Alasannya untuk menjaga marwah hakim konstitusi sebagai ketentuan dalam pertarungan Mahkamah Konstitusi. Anwar sendiri akan dijadwalkan diperiksa pada malam ini setelah permintaan keterangan dari para pihak pelapor. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Zephania Sara. Zephania, apa inti dari gugatan para pelapor dalam sidang tadi dan kapan rencananya Ketua MK Anwar Usman akan benar-benar diperiksa? Ya Maria dan juga pemirsa pada intinya para pelapor ini menginginkan agar Ketua MK Anwar Usman ini dipecat secara tidak hormat. Karena Anwar Usman ini diduga terlibat konflik kepentingan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Anwar Usman ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo dan juga merupakan paman dari Gibran Raka Buming Raka. Gibran sendiri ini merupakan pihak yang diuntungkan karena berhasil maju sebagai cawa pres. Setelah MK memutuskan mengabulkan gugatan nomor 90 terkait ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal capres maupun cawa pres. Sehingga putusan inilah yang dinilai oleh para pelapor memiliki syarat akan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Ketua MK yakni Anwar Usman. Dan memang untuk siang, untuk sidang pada pagi hari tadi ini merupakan agenda sidang pendahuluan untuk memeriksa sejumlah pelapor begitu. Yang mana tadi langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan MK Jimny Asyidiki. Dan tadi juga selain mendengarkan keterangan dari para pelapor juga memeriksa sejumlah kelengkapan alat bukti begitu. Dan ada pun juga tadi para pelapor ini hadir dalam persidangan di mana Dedy Indrayana ini hadir secara virtual. Lalu juga hadir perwakilan dari 16 guru besar yang tergabung dalam KALS. Ada juga LBH Yusuf serta pelapor yang bernama Siko Leonardo. Dan sidang digelar secara maraton karena dalam 4 laporan yang diserahkan ke MK-MK ini memiliki muatan yang sama. Sehingga untuk mengejar hasil dari persidangan maka sidang ini langsung digelar secara maraton. Dan memang benar malam ini Ketua MK akan diperiksa begitu oleh MK-MK. Namun untuk terkait waktunya ini masih kami harus konfirmasi dulu Maria. Dan nantinya pada saat MK-MK memeriksa Ketua MK Anwar Usman ini akan dilangsungkan secara tertutup. Demikian Maria kembali ke ada di studio. Laporan langsung dari Zeva Nyasara. Terima kasih. Terima kasih.